Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema mantan, pamer, undangan, merit hindari empat hal ini agar dia tidak bisa sombong lagi ya, nah jadi ya memang banyak terjadi ya bahwa manusia itu bercerai di zaman ini karena apa? karena memulai dan mengawali pernikahannya dengan menyakiti banyak hati orang lain zaman dulu ya 30 tahun, 40 tahun yang lalu perceraian ada tapi tidak sebanyak sekarang karena apa? ya karena menikahnya tidak pakai sombong-sombongan di awal ya kalau zaman sekarang kan betul-betul tidak punya hati dan tidak punya perasaan jadi dia pergi dia mengkhianati kemudian dia dengan begitu sombongnya memamerkan ya akan menikah dengan orang ketiga yang karena orang ketiga inilah Anda gagal menikah dengan dia atau Anda juga kehilangan suami atau kehilangan istri karena rumah tangga atau pernikahan Anda dimasuki oleh orang ketiga yang bersama orang ketiga inilah sekarang mantan akan menikah dan memamerkan undangan pernikahannya ya sebenarnya apa sih tujuan dari memamerkan undangan pernikahan memamerkan foto pre-wedding dan seterusnya ya yang jelas ya kalau foto pre-wedding itu jelas tidak ada tuntunan sunnahnya di dalam Islam belum ada ijab kobul belum ada akad nikah sudah berfoto berdua dengan pose yang mesra dan romantis itu adalah perbuatan dosa ya nah kemudian kalaupun undangan pernikahan di posting itu kan menunjukkan ya bahwa yang bersangkutan kan menjadi orang yang tidak bisa bersikap dengan seimbang artinya banyak tuh mungkin teman-temannya yang tidak dapat undangan hanya melihat postingan undangannya saja ada teman yang juga memang secara khusus mendapatkan undangan ya itu kan menyebabkan kecemburuan misal kita lah ya ada teman dulu pada saat bekerja pas awal bareng kesana kemari pokoknya susah bersama-sama tau-tau ketika dia akan menikah dia lupa yang lain diundang sementara dengan kita dia lupa tidak diundang kan rasanya tidak enak ya nah jadi ketika orang memposting undangan pernikahan di media sosial begitu juga tuh yang dirasakan oleh orang-orang yang hanya melihat postingan undangannya saja tetapi tidak diundang padahal mereka teman baik itulah yang kemudian yang saya sebut mengawali pernikahan dengan menyakiti banyak orang dan bukannya mendapatkan doa-doa yang baik tetapi karena sombong tadi justru mengawali pernikahan dengan dihujani doa-doa yang tidak baik karena sombongnya itu sebabnya kenapa di zaman sekarang perceraian itu marak sekali terjadi karena memulai pernikahannya saja itu sudah dengan diikuti oleh doa-doa yang tidak konstruktif terhadap rumah tangga yang akan mereka bangun belum menyakiti yang lain lagi ya misal dia sudah terikat pernikahan kan kemudian dia mengkhianati suaminya mengkhianati istrinya demi bisa menikah dengan orang ketiga dia pamerkan undangan pernikahannya apa itu istri atau suami tidak sakit hati bagaimana juga perasaan dari anak-anaknya melihat bapaknya atau ibunya pamer undangan nikah seperti itu tadi ya nah jadi memang orang-orang yang memamerkan undangan pernikahan itu ya sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya kalau kemudian untuk mencapai sakinah ya cukup sampaikan saja undangannya ke masing-masing orang yang akan diundang ya sehingga yang tidak diundang tidak merasa cemburu tapi kan dia sengaja memposting karena apa karena tidak mungkin kirim undangan ke kita juga kan tapi dia tentu pengen kita tahu bahwa dia berhasil akan bersanding dengan orang ketiga yang karena orang ketiga inilah kita berpisah dengan dia tentu tentu anda akan sedih banget ya akan stres dan seterusnya jadi mengetahui hal yang demikian maka ada empat hal yang perlu anda hindari agar tidak stres agar tidak sedih ya karena kalau sudah stres sedih itu kan akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan anda yang lain bekerja menjadi tidak fokus ya kreativitas anda dalam kerja akan hilang yang kuliah menjadi terbengkalai menjadi tertunda dan seterusnya jangan sampai sudah lah kehilangan mantan anda juga harus kehilangan masa depan kalaupun harus kehilangan mantan pada saat ini anda bisa berhasil meraih cita-cita anda karena dengan bekal cita-cita itulah anda bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada mantan anda ya nah jadi empat hal yang perlu anda hindari ya yang pertama adalah berhenti ya atau menghindari melihat sesuatu yang tidak tidak perlu anda lihat nah jadi kebiasaan untuk terus ya mengintip akun-akun media sosial mantan itulah yang kemudian membuat mantan semakin happy semakin bahagia dan semakin sombong pada sisi yang lain anda semakin sedih semakin stres semakin terpuruk maka yang harus anda hindari hindari melihat hal-hal yang tidak perlu ya yakni melihat postingan di media sosial mantan anda kemudian ya yang kedua anda juga harus menghindari ya ngobrol ngomong hal-hal ya tidak perlu ya kenapa karena dengan ngobrol ngomong hal-hal yang tidak perlu memposting sesuatu ya yang menunjukkan bahwa anda bersedih dan seterusnya itu akan membuat mantan semakin happy karena dia tahu ini ternyata postingan dia anda lihat sehingga kebahagiaannya menjadi berlipat ganda jadi tambah sombong ya dan kalau perlu komunikasi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengenal baik anda dan juga mengenal baik mantan dikurangi dan dihindari dulu daripada dapat pertanyaan yang melelahkan itu kan mesti dapat pertanyaan terus tuh mantanmu mau nikah loh terus kamu bagaimana kamu mau datang atau tidak ya jadi hindari membicarakan hal-hal yang tidak penting seperti ini ya kemudian yang ketiga ya menghindari bergaul dengan orang-orang ya yang akan menerbitkan atau memunculkan kesedihan di dalam hati anda ya jadi bertemu dengan teman-teman yang kemudian akan membanding-bandingkan antara anda dengan mantan itu juga harus anda hindari sampai segala sesuatunya sudah dilupakan jadi jangan khawatir ya memori kita itu dengan hal-hal yang begini itu tidak panjang jadi kalau dia sudah menikah nanti paling lewat 1-2 bulan juga orang sudah ganti topik diskusi nah anda harus bersabar untuk menghindari jangan sampai anda dibanding-bandingkan karena dibanding-bandingkan dalam momentum seperti ini itu akan merusak suasana hati kita ya nah yang keempat ya orang stress itu biasanya jadi banyak makan padahal banyak makan itu juga akan membuat ya satu tidak sehat terlalu banyak makan jadi stress pelariannya jadi makan 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 terus jadi obesitas malah ya nanti kalau tidak bisa direp yang rugi kita juga ke depannya kan jadi muncul berbagai penyakit penyakit karena itu tetap berusaha hidup dengan pola hidup yang biasa ya caranya bagaimana ya di hatinya tetap harus di kondisikan yang baik yang tenang ya nah jadi Imam Ibnul Qoyim Al-Jawziyah ya di dalam kitab Badami Al-Fawaid beliau mengajarkan berhenti dari pandangan yang tidak terjaga kemudian banyak bicara kemudian banyak makan kemudian banyak bergaul ya karena sesungguhnya setan berusaha menguasai manusia dan mencapai tujuannya melalui empat pintu ini ya jadi kata Imam Ibn Qoyim berhenti melihat dengan pandangan yang tidak terjaga atau melihat hal-hal yang tidak penting tadi ya melihat postingannya itu kemudian bicara hal-hal yang tidak perlu atau terlalu banyak bicara ya yang saya contohkan tadi memposting kesedihan itu juga tidak perlu kemudian terlalu banyak makan dan terlalu banyak bergaul yang kemudian hanya membuat kita terus mendapatkan pertanyaan seputar mantan mendapatkan pertanyaan mantanmu sudah nikah terus kamu kapan itu hal-hal yang tentu akan sangat kontraproduktif terhadap kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur ya maka kata Imam Ibn Qoyim Al-Jawziah setan itu akan menguasai manusia dan mencapai tujuannya melalui empat pintu ini yang perlu kita hindari demikian semoga bermanfaat Wallahu'ala bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih